Pemirsa kasus pencabulan oleh salah satu pimpinan di Pondok Pesantren di Kabupaten Indramayu terus didalami oleh Poldai, Jawa Barat. Kasus ini diduga melibatkan sosok Panji Gumilang. Pihak penyidik juga membenarkan telah melakukan penyelidikan terkait dugaan pencabulan yang terjadi di Pondok Pesantren di wilayah Indramayu, Jawa Barat. Hasil dari penyelidikan pihak kepolisian juga telah menerima laporan polisi ini di tahun 2021. Penyidik sudah memintai keterangan sebanyak 24 saksi mulai dari korban terlapor dan juga dokter. Nantinya setelah semuanya lengkap hasil penyelidikan akan dilakukan gelar perkara oleh pihak kepolisian. Dan apakah dari gelar perkara tersebut bisa disimpulkan akankah dinaikkan ke tahap penyelidikan ataupun tidak? Ini di layar kaca kita melihat ada...